Hai ketemu lagi dengan Bunda Herawatiripandinya ya meskipun guna sesibuknya tadi sudah konten tentang tutorial ini ya jahit songket bisa dilihat ya ada request ya karena bunda sambil konten eh seseharian sekali-kali bunda menerima pesanan nasi liwet ayo nasi liwet bunda nih ya nanti ya bunda lihatin nasi liwetnya ya gampang ya ha nasi liwetnya tuh si nasi liwet nah di Magikom ya makanya ikuti bunda boleh nanti nanya yang mau jualan nasi liwet bunda per porsi jual satu porsinya Rp50.000 ada gepuk nih ini untuk pesanan 10 orang jadi disatukan ini dari pengusaha dari orang Bandung ya yang suka langganan bunda Sultan pengusaha dari Bandung nih ya langganan bunda suka pesan gepuk seminggu sekali karena dia suka tenis dengan temen-temannya jadi untuk enam orang tapi bunda dia pesannya 10 orang Rp500.000 kan lumayan sambil konten bunda bikin pola-pola ya nih isinya Bacem hayo orang Bandung orang Bandung yang mau pesen nasi liwet ya tapi minimumnya 10 tuh Bacem tempe eh 10 biji ditambahin dua gepuk juga ditambahin kalau 10 ditambahin dengan dua ya ini sohul guna nih siap nih sohul selalu ada ya masakan Sunda ya karena ini suka anaknya suka Oh karena anaknya suka masakan Sunda soun ya ya yang banyak katanya untuk 10 porsi dikasih segini ya Wow lima ratus ribu lima ratus ribu nanti Bunda ya ini untuk makan siang ya pengirimannya siang tuh ini disatuin aja karena nanti dia mau diparasmanan di rumahnya ya jadi Bunda paket ya sisinya ini enggak disaku-saku tumisnya ya tuh dengan ini dipisah eh asin pedanya nah ini tumisnya ya ih wangi ya makanya ikuti channel Herawatiripani Sagalaaya Oh Bunda tutung bahasa Sunda hai orang Sunda Bandung Sukabumi sudah ada ya Ciwideh Soreang Banjar Tasik Garut ya karena murid-murid apa Bunda tuh yang tripad online Oh udah seluruh Indonesia dari Medan Sulawesi Apalembang Batam nyebrang ke Pulau Natuna NTT NTB Bali nyebrang lagi Oh pokoknya seluruh Indonesia meskipun dari satu daerah empat orang tiga itu kan seluruh Indonesia kenapa Bunda murid-murid Indonesia karena kan Bunda itu di grup sebagai moderator admin jadi Oh ikatan pe jahit-penjahit sampai seluruh Indonesia ya Selamat ya sukses untuk murid-murid Bunda yang sudah sekarang pada sukses nerima jahit-jahitan karena udah ada sekitar dua tahunan ya Sekarang juga dari YouTube banyak yang pripat ya online PWA per pola 150 ribu kalau paket dasar rampis pola kebaya gaun sejuta hayo kalau yang offline ke elang satu nomor ini ke elang ya offline nggak disebutin nomornya nanti aja ke elang Bandung elang depan kelurahan Garuda tiga juta setengah untuk yang mau buka butik hayo hanya sebulan cepat kita ada pelatihan langsung praktek langsung buka butik jualan online hayo cepat-cepat karena dengan belajar dasar rampis mahir itu perlu tahunan ya kalau di Bunda hanya sebulan hayo kita pelatihan untuk yang mau bisnis Bunda Alhamdulillah dari menyewakan tuh juta-juta puluhan juta ya bisa ke Mekah jalan-jalan ke Asia beli mobil baru invest rumah anak-anak pokoknya masa tua tidak sudah susah tidak merepotkan anak-anak sekarang masa tua bisa berbagi ilmu dan banyak yang pripat online PWA tapi karena Buna sudah tidak memerlukan uang uang yang pripat itu akan disosiakan lagi karena Buna tiap Jumat Barokah suka berbagi ya dari uang-uang sendiri gaji suami karena suami sudah pengsiun Buna juga sudah pengsiun sudah tidak mencari uang tapi ya rezeki selalu ada ya ini keseharian Buna masak ya sebelum tadi sudah ini tuh jadi sambil masak sambil lihat Bunda mah tetep weh dah soalnya ah males lihat Bunda masak yang weh pola hayo tah eh kebaliknya tuh lihat bikin pola dasar hayo belajar bikin pola dasar dulu lihat tuh pola dasar itu dua ya kenapa bisa disatukan karena ini satu garis pinggang satu garis pinggul satu jadi bisa disatukan ini Buna sekarang bikin pola dasar untuk kebaya kalau kebaya turun 4 cm yang belakang turun 3 cm naik 1 cm nih yang dasar Buna boleh enggak naik dari leher justru biar enggak ketarik maksudnya ditambah ke atas 1 cm tuh biar enggak ketarik turunnya 1 cm nah kalau yang ngepas-ngepas Bunda sekarang buat gaun ya jadi pola belakang turun 3 cm depan 4 cm pola belakang kalau kebaya pinggangnya dari pinggir 1 persepuluh ya sampai garis badan ya beda dengan pola biasa di ketiak untuk kebaya tekniknya naik ke atas biasanya 17 jadi 19 ya panjangnya bebas ya kebaya-kebaya nih bayherawati ya ini ya sama aja dari lingkar badan 100 dibagi 2 dibagi 10 tambah 2 jadi 7 100 dibagi 2 dibagi 10 5 ditambah 4 9 ya ini ini rumus lengan itu panjang dada kesini 32 dibagi 2 16 disini nah tarik garis teknik mengecilkan lengan itu dari garis ketiak ke atas pengen lebih kecil ya tuh mana ya Bunda tuh lengan kemana kebaya ini akan menerangkan lengan ya lengan kemana nah lengan itu nah lengan kebaya kalau lengan kebaya lingkar badan 100 dibagi 10 kan 10 x 2 20 nah dikurangi 1 karena naik tiap naik ini lebih kecil jadi dikurangi 1 ya kalau baju musim kan 100 dibagi 10 x 2 ya 20 ini 19 ya turunnya tetap ada rumusnya sama ya hanya lebar lengannya dikurangi 1 kalau kebaya ya dari dari model ini muslim ya baju gamis ya tuh tuh ayo ikuti ya tuh kebaya kebaya ya tuh ini udah Bunda ajarkan tinggal eh ininya tuh ini pola-pola kebaya Sunda udah ada Sunda eh kebaya Kartini ya kebaya ini modern eh setali dari setali jadi keras setali dari kebaya bisa jadi keras setali ya begitu ya eh aduh dadah dulu nanti ya ganti dulu nah bodama ya kalau kalau biar nggak batuk itu suka minum hmm sekalian ya yang yang apa yang minum bunah hmm hmm ya karena sekarang kalau di Bandung ya lagi dingin itu batuk sama selalu di kulkas itu nggak bunah bunah siap nih minuman tuh banyak ya hmm selalu siap ini beli seminggu sekali bunah ya anak-anak cucu suka pada ini jadi tenggorokannya hmm dan bunah punya tekanan tinggi nih yang asem-asem ya hmm begitu ya hmm sambil masak sambil konten ya jangan lupa ya karena kita nonton youtube bunah ya gratis jadi dibayarin sama iklan jangan di skip iklannya ya share ke temen-temen yang dipulosok-pelosok karena bunah membuka youtube ini untuk mengajarkan kepada alumni di apa diulang lagi biar panjang videonya dan untuk memintarkan wanita-wanita Indonesia seluruh Indonesia ya bisa dunia ya hmm mengenalkan pola wanita hmm karena pola wanita banyak yang pemula otodidak tidak tahu karena pola wanita itu beda dengan laki-laki ya nih pola wanita tuh pola wanita disatukan ya lengannya tuh kalau 100 lebar lengannya untuk ee sex dress untuk muslim ya tuh turun 13,5 lebar 20 ya udah pas otomatis dari lingkar badan ada rumusnya kalau turun pinggang lihat turun 2 cm tarik ke pinggir bukan dari pinggir naik ya tarik ini turun 1,5 nih sepan ya hayo tuh ikuti ya hmm begitu ya sambil masak tetap ada pola-pola bunah ya hmm assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih